Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu semua Baik, hari ini kita bersama-sama melalui virtual secara daring Biasa sekali kita akan belajar Biasa sekali kita akan belajar bersama-sama Mengadengkan narasung pelatihan menulis istri Sama-sama keluar yang keren dan berusaha Iya, iya Kita dulu dulu buatnya Biasa raca ya Bapak Ibu semua ayo Baik Sebelum kita mulai Mari kita berdua lebih dahulu Kemudian nanti setelah dua kita akan Dilanjutkan dengan sambutan dari ketua panitia Pelatihan esai pada malam hari ini Yaitu Bang Syahwan Oleh karena itu kami mohon Bang Syahwan Untuk memimpin doa sekaligus nanti langsung Ini Bang Langsung sambutan Bang Uberjaya Ketua Panitia Kami persilahkan Silahkan Bang Syahwan Oke siap Budakna, terima kasih Suara saya kedengeran Bapak Ibu semuanya Bisa-bisa Malam Bapak Ibu Assalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb Terima kasih Ibu semuanya Waktunya sibuk Apa ini Waktunya keluarga Tampakkan untuk Mengikuti pelatihan pada malam ini Ini adalah pelatihan yang pertama Di periode 2022 ini Bapak Ibu Seperti yang saya sampaikan di awal Bahwa Pelatihan kepenulisan ini Itu akan dilaksanakan setiap Dua bulan sekali Dan untuk yang pertama Kita laksanakan pada bulan Januari ini Insya Allah nanti Untuk yang kedua kalinya Kita akan rencanakan Di bulan Maret Harapannya apa Bapak Ibu Harapannya Sebelum Bapak Ibu Kurati nulis Antologi Harapannya nanti Sudah ada Lawasan Atau hal-hal yang bisa Dilakukan Sebelum menulis Karena saya Tahu Tidak semuanya disini Sudah mahir Ada yang Masih Pemula Seperti misalkan Saya sendiri Bapak Ibu Saya juga Saya juga Di pelatihan ini Kita lebih sharing Saksama Jadi lebih sharing Agar Nanti Bisa saling Berbagi ilmu Karena Beberapa Saya lihat Sudah mulai Banyak yang nulis Apalagi menulis Buku Antologi Sebelum kita mulai Bapak Ibu Marilah kita Mulai dengan Bacaan Bacaan Umul Kitab Baik Itu saja Mungkin perlu saya sampaikan Harapannya Semoga acara kita Pada malam hari ini Bisa berjalan dengan lancar Dan tetap Semangat Untuk Bapak Ibu Hebat Semuanya Salam literasi Dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya kembalikan ke Burakna Monggo Terima kasih Salam literasi Bapak Ibu Semua Baik Ikut lagi Kang Syahwan Sebagai Koordinator Di VIKIAT Sekaligus Ketua Panitia Pada malam hari ini Sambil menunggu Teman-teman Saya coba Perakkan Sedikit Sedikit Saja Ini Apa ya Memperkenalkan Arsum kita Walaupun Semuanya Sudah Kenal Dengan beliau Terlihat Bapak Ibu Foto disini Iya Tapi memang Karena saya ini Asli orang Jawa Kang Anwar Iya Itu Asli orang Jawa Sehingga saya Bahasa Inggris Ya Lito-lito Bahasa Inggris Saya little-lito Itu sebelum yang lalu Daripada membuat Taksir ke Kang Faris Mohon tak Ya Tidak apa-apa Tapi yang jelas Dari sini kita tahu Teman-teman beliau Dalam Berbahasa Inggris Beliau sangat aktif Sekali Sudah mengajar ya Sejak tahun 1999 Sampai Sekarang Kemudian Ini Banyak sekali Pendidikannya Dari UNESA Kemudian Tahun 95 Ya Kang Ya Usang 95 Ini SJ-nya Dari SJ Menganti SMP-nya juga Kemudian SMP Asunan diri Saya kurang tahu Ini daerah mana Kang Gersin Selatan Menganti Menganti Gersik Selatan Jadi asli Gersik Gersik Tenggara Tenggara Kemudian Warbiasa juga Educational Training Oh Tenggara Beliau Seorang Trainer Berarti ya Ada Simulet Kemudian Igi juga ya Sebagai apa ini Administrator Dan Bersawi Oke Keren sekali Jadi memang Memang Kita Bapak Ibu Guru Untuk Organisasi Antara Ada Igi Ada PEGRI Tapi intinya Semua memang Untuk Bangsa kita Untuk Anak-anak kita Jadi tidak usah Dipotak-kotakan Terus semangat Kemudian Itu dulu Bang Anwar Mungkin hobinya apa Selain menulis Bang Anwar Bahasa nulis Makan Makan Bahasa nulis Makan Membaca Menulis Dan makan Ada Ada kontak Persen juga Yang bisa dihubungi Dan nanti Kami akan Share Di WA Group Barangkali Bapak Ibu Teman-teman semua Ini lebih kenal Dengan Anwar Baik itu Tadi Sedikit Perkenalan Kemudian Saya ingin menyapa Bu Ida Apakah Bu Ida Ada di sini Suara yang bermasalah Assalamualaikum Bu Ida Oke Beliau Ketua 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 Baik Kita langsung Ke intinya saja Bapak Ibu Kita langsung Kurang lebih Nanti Ada sesi Satu dan sesi Dua Jadi nanti Ada break juga Break sebentar Untuk diskusi Breaknya Bapak Ibu Kemudian Dilanjikan Dengan sesi Ketua Ya Gimana Bida Kapan 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 Nanti kita Akan belajar Tentang ESE Di antaranya Seperti Artikel Bang Anwar Artikel Apa Jenisnya Apa Kemudian Ada Artikel Mungkin Populer Ininya Kita akan belajar Bersama-sama Disini Jadi Waktu Sepenuhnya Kami Serahkan Kepada Bang Anwar Untuk Memandu Mengisi Kegiatan Kita Pada Malam Waktu Dan Tepat Kami Persilahkan Oke Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bawa Ibu Hebat Semuanya Sambil Jalan Saya Minta Share Screen Supaya Waktunya Lagi Cepat Waalaikumsalam Oke Langsung Bisa Ternyata Ya Gu Ratna Ya Oke Oke Sambil Pemanasan Dulu Disini Kita Komunitas Netra Pena Adalah Komunitas Penulis Semayoritas Bawa Ibu Kura Hebat Yang Punya Tekad Akan Terus Karya Lewat Diterasi Sudah Beberapa Edisi Yang Kemarin Dan Kali Ini Kita Dita Nasaran Yang Baru Ini Kita Akan Mengawali Dengan Sekadar Menulis Buku Batch Yang Ketiga Yaitu AC Atau Artikel Nah Malam Ini Kita Akan Berbincang Sedikit Walaupun Kita Semuanya Banyak Yang Sudah Mengetahui Sudah Memahami Namun Sekadar Untuk Mengingatkan Menguatkan Agar Nggak Lupa Maka Disini Tugas Saya Sekadar Untuk Mengingatkan Kita Bersama Oke Seperti Di Perkenalkan Oleh Ibu 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 Hosea Ibu Ratna Terima kasih Banyak Ini Tadi Saya Dari Ikerse Isjava Jawa Timur Tentang Isi atau Artikel Oke Iya sorry Tidak tayang Bayar saya Kita akan Menyakai membuat isi atau artikel Isi atau artikel Isi atau artikel Artikel Bisa artikel yang umum Biasa yang Bisa kita lihat di mana-mana Yang umum yang komos atau Artikel Apa istilahnya Artikel Yang umum Dan ilmiah Ada banyak macam artikel Apalagi ya Seperti banyak Ada topiknya banyak banget Namun kita malam ini hanya Fokus pada isi atau artikel Sambil kita Melihat-lihat Mungkin kalau Perlu Perlu File yang di layar Wah ibu bisa Menghubungi Bapak sawan Atau ibu Ratna ya Itu adalah jenis-jenis tulisan Berita Bisa Artikel Kolom Dajar rencana Wawancara Opini Isi Cerven Atau Cerbung Dan Dan Bisa atau Apa ini Bisa tahu Bisa tahu Bantun ya Ini Banyak Beredar Di Medsos Atau Secara offline Atau online Di Mediamasa Juga banyak Yang offline Yang berhasil tak Namun kita Malam ini Fokus ya Bapak ibu Itu Yang ini Yang perlu Hanya Perlu kita Ketulisan saya Tentang Tentang Macam-macam Tulisan Sorry Sebentar Ada Sedikit Nah ini Sorry Ini artikel Dari awal Kemudian Tadi Kita harus Mengenal Jenisnya Lalu Jenis-jenis tulisan Oke Tadi Barisan Buda Ini Senggat saja Nanti Karena Sedikit Agak Banyak Ya Namun Fokus kita Tetap Isi Atau Artikel Nah Itu artikel Populer Tadi Yang saya Bilang Yang akan Kita Kerjakan Bersama-sama Artikel Artikel Populer Atau Secara Lebih Serih Sedikit Tentang Nama Lain Adalah Isi Nama Lain Yang pertama Adalah Tentang Beurtian Artikel Seperti Ini Adalah Karya Jurnalistik Berupa Tulisan Yang berisi Pendapat Atau Opinik Kita Kegasan Ide Pemikiran Serta Fakta Artikel Dalam Jumlah Dalam Jurnalistik Termasuk Dalam Kategori Pandangan Atau Opini Ya Pandangan Untuk Kita Tidak Bisa Menghindari Opini Kita Ya Seperti Tajuk Rencana Surat Baca Kolom Analisi Berita Dan Semua Semua Marikato Ada Beberapa Ada Bahkan Banyak Ini Pun Ada Yang Saya Potong Potong Tidak Semuanya Tentang Pengertian Artikel Karan Faktual Nah Intinya Itu Kita Mengekspos Tulisan Pada Para Pembasa Untuk Memberitahu Memberitahu Mempengaruhi Semacam Merayu Mempengaruhi Supaya Kadut Supaya Ikut Pada Pendapat Kita Dan Tentu Saja Suka Ada Unsur Hiburannya Ya Dari Hal Atau Bab Yang Kita Bahas Di Hal Layak Ramai Dalam Tulisan Tersebut Dan Biasanya Sedang Up to date Sedang In Sedang On Atau Sedang Hot Itu Artikel Seperti Ini Kita Saksikan Penertian Tetap Berdasarkan Realitas Memperkuat Fakta Jadi Tidak Boleh Kebalikannya Malah Harus Memperkuat Fakta Supaya Tercipta Opini Umum Opini Publik Oh Ternyata Gini Gini Dan Gini Semacam Itu Oke Ini Ada lagi Pengertian Adalah Karang Prokses Dalam Media Masa Oh Ini Untuk Terutama Dalam Media Masa Sama Gagasan Yang Yang Bermuara Pada Fakta Oke Jadi Sebenam Itu Bisa Di dalam Macalah Berat Gabar Dan Sebagainya Buku Dan Bentuk Yang Yang Lain Bentuk Yang Lebih Serius Mungkin Journal Dan Semacam Tapi Kalau Journal Ini Lebih Serius Satu Artikel Yang Ilmiah Ini Yang Umum Saja Ya Bapak Ibu Jadi Untuk Sumber Data Tetap Ada Namun Tidak Selengkap Dari Artikel Ilmiah Atau Karya Ilmiah Ini Pengertian Artikel Yang Kesekian Tulisan Non Fiksi Biasanya Singkat Dan Lengkap Seperti Berita Dan Khas Dalam Bermajalah Ya Ini Menurut New World Dictionary Banyak Sumber Kalau Ini American Heritage DS Dictionary Juga Dari Tembus Bagian Tulisan Non Fiksi Yang Berbentuk Bebas Ya Tujuan Tetap Sama Satu Yaitu Mengekspos Pada Hal Rame Pada Baca Kalau Ini Kesimpulan Akhir Dari Beberapa Pengertian Di Atas Tadi Artikel Bisa Kita Maknai Atau Kita Artikan Artikel Ditulis Itu Berdasarkan Realitas Yang Berkuat Wakta-wakta Kebenaran Sebagai Substansi Utama Nah Ini Yang Utama Yang Harus Dikaris Bawai Misalnya Sekarang Sedang On Tentang Apa Pandemi Misalnya Tentang Kondisi 100% Masuk Sekolah Offline Datang Buka Misalnya Atau Yang Kemarin Misalnya Letusan Gunung Semeru Misalnya Atau Sifat Sikap-sikap Masyarakat Indonesia Bisa Yang Dewasa Ini Lagi Apa Misalnya Konsumtif Misalnya Suka Berbelanja Online Misalnya Nah Banyak Hal Banyak Spot Banyak Detik Yang Bisa Kita Jadikan Tema Dan Subtema Atau Tema Dan Titul Artikel Sebut Intinya Adalah Yang Sedang Hot Atau Sedang Viral Ya Ini Yang Bawa Hakikat Artikel Itu Menunjukkan Analise Singkat Masalah Yang Besaran Aktual Ini Saya Sertakan Berusaha Thank you Ini Ada Tiga Wah Ibu Mohon Maaf Itu Tadi Yang Dovinisi Nah Sekarang Yang Artikel Ilmiah Dan Artikel Populer Artikel Populer Barusan Seperti Itu Kalau Perbedaan Adalah Kalau Oh Ya Sorry Kita Membahas Ini Nanti Tidak Banyak Karena Penekanan Kita Bukan Di Ini Artikel Ilmiah Jadi Hanya Sekilas Saja Untuk Yang Baginda Ini Tentang Artikel Ilmiah Oke Ini Yang Jelas Lebih Serius Ini Tadi Kurang Lebih Sama Penjelasannya Cuma Beda Bahasa Dan Sedikit Beda Sumber Ya Sumber Nah Ini Sistematika Tadi Belum Ada Ini Sistematika Penulisan Artikel Populer Yang Gawai Kita Menjadi Ajat Kita Kali Ini Sorry Ini Yang Satu Adalah Untuk Surat Kabar Untuk Media Masa Langsung Yang Berdua Judul Artikel Penulis Penulisan Pembahasan Penutup Biodata Ini Ditulis Karena Ada Beberapa Hal Yang Penting Misalnya Judul Misalnya Judul Nah Wuruhnya Itu Kapital Kalau Bisa Ya Jumlah Kata Itu Satu Sampai Tujuh Kata Saja Jangan Panjang Panjangan Langsung Mungkin Bisa Kita Lihat Karya Kita Yang Kemarin Yang Dulu Jangan Panjang Amat Orang Elok Dilihat Mata Ya Umumnya Tiga Sampai Lima Kata Makin Pendek Makin Bagus Itu Yang Perlu Kita Ketahui Sekadar Kita Ketahui Menulis Sudah Kemudian Ini Tidak Dua Intro Awal Dari Sebuah Artikel Harus Menarik Kemudian Antara Satu Sampai Tiga Paragraf Kalau Kalau Misalnya Berlembar Lembar Kita Buat Menarik Mungkin Bahasanya Kata Katanya Diksinya Pengolahan Kalimatnya Kita Buat Menarik Dan Jangan Banyak Banyak Jangan Terlalu Banyak Lagap Yang Satu Ini Disebut Intro Introduction Perkenalan Oke Pembahasan Kita Skip Kita Utamakan Sevalid Mungkin Boleh Memasukkan Abini Kita Namun Penekanannya Tadi Saya bilang Di depan Adalah Untuk Mengajak Membaca Mempercayai Mempengaruhi Menyajikan Dan Mengikuti Gagasan Kita Dan Tentu Ada Datanya Menurut Ini Menurut Itu Menurut Data Ini Dan Itu Dan Seterusnya Namun Tidak Sebanyak Yang Artikel Ilmiah Kalau Ini Cukup Biasa Ini Biasa Bidata Ini Muna Af Ini Sebenarnya Untuk Nama Dari Untuk Media Masa Koran Nah Ini Sekarang Adalah Artikel Ilmiah Ini Tadi Yang Saya Bilang Tidak Usah Yang Panjang Ini Sekedar Kita Tau Saja Sekilas Saja Kalau Bapak Ibu Ingin Mempunyai File Bisa Menghubungi Bapak Sahwan Atau Putak Dan Yang Lain Ya Jenis Karya Tulis Ilmiah Nah Ini Pendidikan Banduan Referensi Penelitian Ini Kang Sahwan Ini Akhir Ini Kalau Sistematika Artikel Ilmiah Seperti Seperti Ini Kita Cukup Ketaui Saja Karena Bukan Yang Kita Bahas Malam Ini Oke Saya Ingat Sudah Kesimpulannya Berdasarkan Paparan Di Atas Dapat Disimpulkan Bahwa Istilah Artikel Populer Dan Karena Ilmiah Hasil Penelitian Beda Bahkan Mungkin Jauh Beda Karena Harus Valid Kalau Karya Ilmiah Yang Memakai Pola Penelitian Seperti Itu Bukan Hanya Pada Sistematika Penulisan Tapi Juga Pada Pasar Pembacanya Oh Ya Tentang Pembaca Mohon Maaf Tadi Kelewatan Kalau Artikel Atau Artikel Populer Atau Tadi Essay Itu Lebih Banyak Lebih Bewas Lebih Drogen Banyak Background Yang Sebagai Pembacanya Sedangkan Kalau Karya Ilmiah Itu Tertentu Saja Misalnya Orang-orang Terpelajar Dan Seterusnya Seperti Itu Kalau Contoh Sekedar Raja Ya Mau Ibu Ini Sekedar Trik Padangkali Lupa Juga Untuk Ingatkan Saya Sendiri Supaya Artikel Itu Menarik Yang Pertama Dibuat Mengemparkan Ini Hanya Istilah Striking Statement Pernyataan Yang Memukul Telak Contoh Irak Rontokkan Tentara Amerika Alahkan Orang yang Baca Tanah Tanya Mengemparkan Mengundang Penasaran Mengundang Minat Provokatif Misalnya Pertumpahan Darah Melanda Bosnia Berkesan Garang Kejam Masal Masif Dan Seterusnya Padahal Misalnya Faktanya Itu Misalnya Keselagaannya Keselagaan Genaraan Atau Pertengkaran Dua Tiga Orang Tapi Menggambarkan Lewat Judul Ini Bumbastik Merengseng Minat Oke Kemudian Yang Tiga Merik Atau Label Bentuknya Misalnya Pak Belur Kesafandi Sosok Realis Ini Cukup Biasa Kalimatnya Bersifat Diklaratif Misalnya Obsesi Politis Petisi 50 Kedengaran Sangar Semacam Itu Kira-kira Yang Kelima Berupa Petikan Atau Ketipan Mangan Orang Mangan Ya Umar Hayam Misalnya Mendung Tanpa Udan Karya Bang Naso Misalnya Gitu Ya Ketipan Lagu Atau Buku Kota Apa Yang Membuat Orang Tersenyum Simpul Gitu Ada Lagi Yang Keenam Pertanyaan Ada Apa Dibalik COVID-19 Di Kota Bandung Menimulkan Penasaran Ya Ini Tips Yang Keenam Untuk Artikel Lebih Menarik Lewat Judul Judul Secara Langsung Misalnya Bahasa Bahaya Rasio Rasialis Di Bosnia Judul Secara Langsung Bahaya Rasialis Oh Ini Langsung Tutup Poin Ini Sesuai Fakta Di Bosnia Herzegovina Yang 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 Bergaya Berita Lima Wih Duh What When Why Where Who Dan How Contoh Banjir Melanda Jakarta Apakah Ini Dijelaskan Apa Mengapa Siapa Dimana Bagaimana Dan Apa Ini Gaya Lima Wih Duh Contoh Buat Judul Yang Dianggap Menarik Yang Sembilan Berbagai Anehan Zaz Orang Kila Yang Sukses Orang Orang Yang Menarik Perhatian Yang Agak Sulit Di Fikir Secara Umum Beda Dengan Orang Kebanyakan Lait Dianggap Aneh Atau Ganjil Atau Jarang Banget Terjadi Tapi Dia Bisa Dia Sukses Misalnya Dia Sukses Atau Berhasil Apa Jadi Apa Sukses Dibilang Apa Itu Sudurnya Semacam Ini Oke Sarat Oke Nggak Usah Yang Terakhir Adalah Tentang Kita Mengerusit Ke Artikel Populer Dan Artikel Inmiah Ini Saya Tulis Tentang Arti Arti Masing-masing Artikel Dan Inmiah Ini Lebih 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 Bagus Dari Bota Yang Tadi Mungkin Ini Arti Dan Ini Contoh Ya Oke Bisa Dilihat Disini Ini Lebih Regas Adalah Karangan Faktual Secara Lengkap Dengan Panjang Tentu Yang Dibuat Untuk Dipublikasikan Dan Bertujuan Menyampaikan Gagasan Dan Fakta Yang Dapat Dede Atau Menghibur Unsur Menghiburnya Jangan Lupa Sekedar Sekedar Penyedap Sekedar Bumbu Wajah Definisi Artikel Ini Juga Mencangkup Karangan Yang Dipublikasikan Oleh Bbagai Media Oke Kalau Menurut KBBI Karya Tulis Lengkap Adalah Karya Tulis Lengkap Misalnya Laporan Berita IC Dalam Menurut Kapten Sebagainya Ya Tadi Yang Unsur Utama Tadi Yang Mempengaruhi Menyajikan Supaya Orang Tertarik Mengkodah Kadut Pada Kekasan Kita Dan Juga Ada Unsur Tadi Menghiburnya Itu Yang Jangan Sampai Kita Lupa Ini Contohnya Agak Panjang Ini Bisa Bapak Ibu Lihat Sendiri Contoh Artikel Nah Ini Sekaligus Mungkin Nanti Bisa Ditetapkan Tema Kita Ya Ibu Seperti Yang Sudah Kita Sepakati Bapak Ibu Yang Ada Di Netravena Tentang Tema Dan Subtemanya Atau Tema Dan Topiknya Ini Hanya Contoh Tentang Pendidikan Jentulnya Pendidikan Karakter Untuk Bangun Peradaban Bangsa Ya Jentulnya Bisa Dirubah Lagi Tersara kita Agar lebih Menarik Ada Beberapa Prakraf Ini Tergantung Permintaan Tergantung Berapa Panyak Alaman Ini Singkat Sekitar Satu Alaman Contoh Dari Artikel Pendidikan Besok Kita Akan Membuat Buku Tentang Pendidikan Karena Kita Mayoritas Adalah Para Guru Oke Yang Kedua Ini Sekedar Tau Asya Karena Bukan Hasad Kita Malam Ini Sekedar Tau Asya Untuk Diketahui Tentang Artikel Ilmiah Pengertiannya Seperti Ini Kalau In Lebih Mengetahui Bisa Lihat File Di Gang Sahwan Dan Beratna Dan Yang Lain Tadi Persiwat Lebih Ilmiah Kritis Sistematis Bisa Juga Menggunakan Angka Angka Statistik Penetabel Dan Sebagainya Lebih Serius Ini Harus Ada Daftar Pustaka Harus Ada Tukilan Tukilan Itu Benafat Atau Omongan Orang Lain Atau Kutipan Ya Kutipan Kutipan Biografi Mungkin Perlu Juga Si Penulis Si Pengagas Ide Yang Kita Kutip Siapa Kalau Perlu Juga Ada Jataran Kaki Dan Daftar Pustaka Nah Ini Artikel Ilmiah Begitu Bapak Ibu Oh Ini Contohnya Lebih Serius Kan Ya Seperti Rips Script Sia Tesis Tapi Jika Ini Bisa Lebih Flexible Bisa Berbentuk Paragraf Bukan Dalam Bab 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 Nutup Tok Tok Tidak Mau Dibawah Ini Hanya Singkat Contohnya Lebih Valid Lebih Akurat Kalau Artikel Ilmiah Atau Karya Sebuah Karya Yang Untuk Ilmiah Seperti Itu Bapak Ibu Saya Kira Sudah Selesai Apa Yang Bisa Saya Selesai Mohon Maaf Sekali Bila Ada Yang Terlewat Mungkin Ada Pertanyaan Dari Bapak Ibu Hai Kak Anwar Sampo Dini Tadi Ya Kateri Sudah Diberikan Ya Baik Bapak Ibu Ini Tadi Saya Coba Share Beberapa Materi Dari Kang Anwar Di Group Jadi Nanti Bapak Ibu Bisa Melihat Jadi Saya Sudah Share Di Group Kita Jadi Ada Definisi Artikel Kemudian Perbedaan Artikel Ilmiah Dan Populer Kemudian Contoh Contoh Judul Artikel Yang M.S.Word Nya M.S.Word Nya Belum Ya M.S.Word Nya Belum Kami Ada Dita Itu Plus Nanti Ada Arti Dan Contoh Nah Sebelum Ke Materi Selanjutnya Kawan Anwar Kita Mau Panya Jawab Diskusi Bersama Sama Ya Oke Bapak Ibu Jadi Ya Begitu Nge Kita Untuk Sesi Pertama Kita Anggap Tadi Sudah Nanti Bapak Ibu Bisa Mengulang Lagi Dengan Membaca PPT Yang sudah Dishare Jadi Memang Kesimpulannya Bahwa Secara garis besar Bahwa Artikel Itu Ditulis Berdasarkan Realitas Yang Memerkuat Fakta-fakta Kebenaran Begitu Ya Betul Sekali Sebagai Subtansi Utama Kemudian Hakikatnya Memang Artikel Sendini Menunjukkan Analisi Singkat Analisi Singkat Masalah Yang Besar Dan Aktual Setelah Membaca Artikel Maka Kita Atau Pembajah Akan Menjadi Tahu Gimana Keadaan Sesuatu Yang Telah Sedang Dan Terjadi Lewat Analisi Singkat Artikel Baik Itu Tadi Kesimpulan Dari Pertian Artikel Begitu Ya Ini Coba Kami Bantu Untuk Arti Dan Contoh Saya Pasir Screen Ini Akan Ambar Terlihat Ya Bapak Ibu Belum Contoh Contoh Contohnya Belum Terlihat Belum Ibu Sudah Sudah Oke Sudah 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 Contoh Jadi Memang Artikel Merupakan Kampang Faktual Secara Lengkap Dengan Panjang Tertentu Yang Dibuat Untuk Dipublikasikan Dan Bertujuan Menyampaikan Dagasan Dan Fakta Yang Dapat Memiki Atau Memudur Kemudian Defisi Artikel Juga Mencakup Karangan Yang Dipublikasikan Melalui Berbagai Media Seperti Koran Majalah Bulletin Atau Media Online Kalau Ini Pengertian Artikel Menurut KBBI Kamus Besar Bahasa Indonesia Adalah Karya Tulis Lengkap Misalnya Laporan Berita Atau Esay Dalam Majalah Surat Kabar Dan Sebagainya Nah Ini Ada Contoh Artikel Pendidikan Ini Ya Kangan Ya Pendidikan Pendidikan Karakter Untuk Membangun Peradaban Bangsa Nah Tadi Disampaikan Kang Anwar Di depan Bahwa Kalau bisa Google-nya itu Huruf Kapital Itu ya Kang Kapital Semua Atau Mungkin bisa Di depan Kata Seperti ini Kecil Kecil Suka Gak Apa Kecil Ini Contohnya Oke Besar Kecil Besar Kecil Seperti ini Gak Apa Ya Berarti Belum Ada Berarti Kita Gak Harus Bapuk Itu Ya Istilahnya Selingkung Ya Istilahnya Selingkung Selingkung Seperti Itu Ya Oh Ya Barangkali Ini Kuangkoh Iya Ada 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 Bapak Bapak Ibu Netra Bela Baik Kita Buka Saya Tanya Jawab Saya Ijin Bertanya Bu Ya Baik Bapak Ibu Mungkin Ada Yang Mau Kita Sampaikan Siap Silahkan Silahkan Sebutkan Nama Kemudian Asal Daerahnya Ibu Baik Saya Eluliana Dari Kota Penteana Kalimantan Barat Ibu Mau Tanya Tentang Ciri-ciri Saya Kenal Orang Ini Saya Coba Lihat Wajahnya Dulu Harus Kelihatan Wajah Harus Wajib Ayo On Ibu Eliana Kita Tidak Memakai Jilbab Ibu Kami Posisi Itu Enggak Paling Enggak Paling Kang Sawan Yang Yang Kita Yang Kita Bahas Kemarin Ya Oke Silahkan Silahkan Baik Silahkan Kami Persilahkan Ibu Eliana Semester ini Kami Semua Di Kota Pondana Itu Diminta Untuk Membuat Karya Bukan Karya Tulis Artikel Ilmiah Artikel Ilmiah Kebetulan Hari Ini Kita Bahas Itu Nah Yang Apa Ya Karena Ini Baru Bagi Saya Dan Juga Teman Teman Biasanya Saya Hanya Menulis KTI Saja Dan Dijurnalkan Di Kemudian Bu Sekarang Ini Karya Ilmiah Karya Ilmiah Kalau Kita Masukkan Ke Jurnal Artikel Yang Kita Masukkan Ke Jurnal Jadilah Jadilah Karya Ilmiah Yang Ber Kualitas Jadi Membedakan Antara Artikel Populer Dan Artikel Ilmiah Yang Saya Takutkan Nanti Ketika Saya Menulis Artikel 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 Populer Nah Ternyata Yang Diminta Oleh Tim Penilai Adalah Artikel Ilmiah Yang Sudah Dipublikasikan Artinya Artikel Itu Sudah Dimasukkan Kemedia Masa Atau Ke Jurnal Atau Sekadar Untuk Mengisi Berita Di Website Pendidikan Nah Yang Saya Tanyakan Adalah Ciri-ciri Dari Artikel Ilmiah Tersebut Jadi Kalau Artikel Populer Tadi Saya Lihat Saya Ngintip-ngintip Materinya Walaupun Disini Share Screen Yang Gak Ketemu Dan Saya Dapatkan Bisa Mbak Disebutkan Karena Tadi Juga Ada Meninggung Masalah Selingkung Selingkung Bukan Selingkung Terima kasih Banyak Yang Ditayakan Apa Yang Dianuh Apa Dilangi Jadi Begini Kang Jadi Terima kasih Bu Eliana Dari Kalimantan Barat Untuk Pertanyaannya Jadi Begini Kang Bagaimana Baris Besarnya Ciri-ciri Dari Artikel Ilmiah Itu Apa Gitu Ya Bu Eliana Ya Mungkin Dua-duanya Bu Karena Kita Takutnya Takutnya Begini Ketika Kita Menulis Kalau Saya Ketika Menulis Itu Saya Tidak Tidak Tau Dulu Pokoknya Saya Nulis Sampai Selesai Ketika Saya Masukkan Ke Sistematika Penulisannya Ini Bisa Dimasukkan Ke Jurnal Atau Tidak Ini Bisa Dimasukkan Ke Artikel Populer Atau Tidak Atau Ini Termasuk Ketulisan Yang Lain Gitu Karena Ketika Saya Menulis Saya Tidak Memperdulikan Sistematika Dulu Menulis Yang Nulis Jadi Kalau Bisa Artikel Populer Dan Artikel Ilmiah Jadi Kedua Ini Kita Harus Tahu Apalagi Kita Guru Yang Baru Belajar Menulis Supaya Nanti Tidak Terjebur Dan Terjebak Kedalam Sesuatu Yang Salah Ujungnya Jadi Qiblat Terima Kasih Ibu Eli Ibu Eli Kan Di Dalam Grup Sudah Ada Ya Dizer Buratna Tadi Yang MS Belum Tapi Sedikit Setah Menjawab Sebenarnya Ini Dizer Lagi Sekarang Buratna Oke Kalau Seri-serinya Karena Yang kita Bahas Malam Ini Artikel Atau Artikel Populer Tidak Apa Kita Sekedar Aja Artikel Ilmiah Artikel Ilmiah Tadi Sudah Ada Perlu Kita Ajar Ulang Atau Kebawakan Barangkali Ibu Rata Tadi Yang Pasti Bersifat Valid Ilmiah Tidak Semarangan Tidak Semarang Ide Dimasukkan Maksudnya Opini Tidak Semarang Dimasukkan Harus Valid Ada Sumbernya Misalnya Belum Memakai Tukilan Atau Copas Dari Pendapat Ahli Maka Harus Ada Sumbernya Jelas Dan Terakhir Ada Daftar Pestaga Itu Kan Karya Kita Yang Ilmiah Semacam Itu Intinya Kayak Itu Kalau Tidak Kurang Lebih Sama Untuk Memberitah Orang Ini Loh Kayak Gini Mempengaruhi Supaya Katut Tapi Ini Lebih Serius Kalau Artikel Populer Kan Ada Unsur Apa tadi Istilahnya Menghibur Menghibur Sumber Data Atau Sumber Referensi Kita Tidak Banyak Banyak Tidak Terus Banyak Yang Harus Kita Sisipkan Di Dalam Tulisan Kita Itu Jadi Bisa Di Dalam Tulisan Tidak Harus Di Bagian Belakang Apakah Itu Menjawab Ibu Weli Yuliana Atau Masih Belum Jadi Perbedaannya Itu Pada Isinya Kalau Yang Saya Tangkap Itu Dari Penjelasan Bapak Itu Yang Lebih Mengarah Ke Artikel Populer Sebenarnya Sedangkan Untuk Yang Saya Ketahui Artikel Unia Itu Ada Satu Yang Saya Sempat Tangkap Dari Materi Yang Saya Dapat Itu Adalah Menanding Overclaiming Tidak Terlalu Overclaiming Nah Yang Bisa Kita Jadikan Rujukan Untuk Artikel Unia Karena Disini Kita Kalau Artikel Unia Kan Kita Tidak Mengupas Masalah Pribadi Masalah Apa Ya Maktif Kepentingan Tertentu Di Dalam Artikel Unia Tersebut Dan Didukung Tadi Betul Katanya Mungkin Mengutipan Sumber Dari Artikel Populer Tidak Perlu Dicantumkan Sumber Bapak Kalau Yang Artikel Unia Itu Mungkin Dimasukkan Sumber Gitu Yang Saya Tangkap Dari Sistematika Penulisan Di Dalam Artikel Tersebut Bu Titi Malam Ini Hadir Tidak Bu Titi Tidak Tidak Perlu Yang Itu Pak Saya Perubah Pak Jawab Tidak 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 Yang Boat Dishare Loh Biar Yang Boat MS Boat Dishare Ke Grup Netband Saya Cari Plum Ketemu Ini Saya Mencoba Menyimpulkan Itu Tadi Bukan Anu Terus Sepengetahuan Saya Yang Pernah Saya Dapat Sedikit Tentang Artikel Ini Jadi Saya Gabungkan Tadi Artikan Poinnya Ciri-ciri Yang Membedakan Antara Kedua Itu Yang Satu Untuk Kepopuler Itu Tidak Terlalu Banyak Membahas Tentang Sumber Yang Dikutipnya Satu Yang Kedua Itu Tentang Apa Namanya Tadi Isi Dari Artikel Populer Ilmiah Itu Tidak Terlalu Overclaiming Atau Tidak Terlalu Membahas Tentang Masalah Masalah Pribadi Yang Bapak Kata Yang Bisa Dikembangkan Untuk Di Populer Nah Kalau Yang Lain Kita Kalau Artikel Ilmiah Kita Paham Bahwa Ada A B Dan Z Yang Mendukung Menjadi Sumber Dari Sesuatu Yang Dipahami Oleh Pembaca Bu Radha Terima kasih Sambil Bisa Dishare Yang MSBTA Ya 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 Sambil Proses Bu Eli Tadi Apa Sudah Pas Apa Perlu Tambahan Mungkin Juga Gini Ya Secara Gari Besar Nanti Kalau Saya Kurang Tepat Bisa Ditambahkan Di Sharing Diskusi Ini Perbedaan Tadi Kan Dari Bu Eliana Kalau Yang Saya Istilahnya Artikel Ilmiah Itu Aril Sedangkan Artikel Populer Kita Sebut Aril Aril Ini Berisi Hasil Penelitian Jadi Berisi Hasil Penelitian Yang Kita Bahas Kemudian Ada Metodologi Yang Jelas Kemudian Dibumpulkan Sehingga Artikel Ini Berisi Informasi Ilmiah Yang Akurat Karena Ada Metodologinya Ada Penelitian Nah Kalau Dari Bata Saya Yang Orang Alam Belajar Menulis Sedangkan Artikel Populer Ini Lebih Istikulisannya Bisa Apa Saja Bisa Beraneka Macam Misal Pemikiran Atau Pendapat Pribadi Kemudian Bisa Perasaan Kita Refleksi Pribadi Pengalaman Pengalaman Kita Atau Sharing Tentang Apa Ya Kehidupan Kita Yang Itu Diangkat Dari Kehidupan Sehari Hari Dan Tidak Berbasis Penelitian Jadi Perbedaannya Mungkin cukup Itu Bagi saya Bagi saya Ibu Eliana Kalau ARPOP Berarti Tidak Harus Berbasis Penelitian Kalau Yang Ilmiah Itu Pasti Ada Ada Metodologinya Begitu Mungkin Diskusi Tambahan Sedikit Baik Baik Terima kasih Ibu Ratna Terima kasih Banyak By the way Anyway Pak Adwar Yang Sudah Ada Di dalam Ruangan Pak Di Cek Not Terima kasih Ibu Eliana Dari Kota Bundiana Kalimantan Barat Boleh Ambil Saya Menambahkan Saya Izin Dulu Ya Bu Karena Ada Keperluan Dengan Suami Terima Masih Dengan Topik Yang Sama Boleh Menambahkan Boleh Boleh Silahkan Sayangnya Beliau Sudah Keluar Keluar Dari Ini Ya Setahu Saya Memang Ariel Dan Arkop Ini Memiliki Basic Yang Berbeda Setidaknya Memiliki 7 Perbedaan Kebetulan Saya Beberapa Kami Menulai Jurnal Dengan Penelitian Ilmiah Yang Pertama Perbedaiannya Ada Pada Tujuh Kita Ariel Itu Lebih Menggunakan Bahasa Yang Ilmiah Misalkan Kita Lagi Bumingnya Ini Subsidi Minyak Goreng Kita Pakai Ariel Misalkan Jampak Subsidi Minyak Goreng Kerajat Anggaran Rumah Tangga Tapi Kalau kita Pakai Populer Kita Bisa Pakai The Power Of Mak Mengantri Minyak Goreng Kemudian Yang Kedua Sistematika Kepenulisan Dimana Yang Ariel Ini Harus Sesuai Standar Baku Kuat Sedangkan Yang Populer Itu Tidak Perlu Itu Bisa Menggunakan Bahasa Yang Populer Yang Ada Di Dalam Lingkungan Masyarakat Itu Sendiri Kemudian Bahasa Pemikirannya Dimana Ariel Itu Memang Harus Kuat Dan Sesuai KPBI Jangan ARCOP Tiga Hampir Sama Sama Sistematika Penulisan Terus Seperti Yang Disampaikan Betul Itu Kesimpulan Sedangkan Untuk ARCOP Itu Adalah Menyampaikan Sebuah Pengalaman Pemikiran Inspirasi Motivasi Dan Yang Intinya Untuk Menggerakkan Masyarakat Seperti Itu Kemudian Ada Pula Tentang Pembahasan Yang Dianalisis Itu Apa Itu Kalau Di Ariel Itu Memang Harus Dibahas Dianalisa Dengan Metodologi Metodologi Tertentu Untuk Menyimpulkan Apa Yang Dia Pikirkan Apakah Benar Apakah Salah Itu Harus Menggunakan Data Sedangkan Paca ARCOP Itu Tidak Itu Dibat Jadi Tidak Perlu Ada Data Untuk Buktikan Apapun Sedangkan Kemudian Isi Tulisan Itu Jelas Betul Berkali-kali Sampaikan Memang Ariel Harus Menggunakan Metodologi Jadi Memang Ini Sangat Penting Gimana Kami Akan Menulis Itu Kami Harus Tahu Apa Yang Kami Tulis Ini Adalah Ario Ata ARCOP Terima Kasi Sama Sama Ada Yang Lainnya Pernahkali Terima 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 Sama Mohon Maaf Pak Anwar Sama Eli Boleh Menambahkan Hanya Sebagai Sharing Saja Ya Bu Sri Silahkan Ya Kalau Pengalaman Saya Sendiri Kemarin Juga Terbuki Pada Diri Saya Sebenarnya Kalau Untuk Yang Pertua Ata Yang Bila Kita Pertua Model Ceritanya Sekarang Penelitian Sekarang Itu Narrative Inquiry Kalau Dalam Bahasanya Kemudian Untuk Judul Di Penelitian Yang Tadi Bapak Isik Sampaikan Itu Judul Itu Tidak Saklur Harus Misalnya Peningkatan Kualitas Pembelajaran Tidak Harus Seperti Itu Jadi Model Jurnal Jurnal Itu Aranya Judul Sudah Bisa Dalam Bentuk Tanda Tanya Dalam Bentuk Kalimat Tanya Misalnya Boleh Aku Apakah Aku Harus Pake Pembelajaran Online Itu Boleh Sebenarnya Jadi Lebih Flexible Sebenarnya Kalau Kita Melihat Di Jurnal Internasional Dalam Penelitian Penelitian Itu Dari Penelitian Yang Tadi Yang Dibilang Ilmiah Termasuk Populer Sebenarnya Ilmiah Juga Jadi Dalam Buku Kalau Kita Mengarap Pada Penelitian Angka Kredit Itu Juga Bisa Masuk Di Penelitian Karya Inovatif Kalau Kita Membuat Buku Buku Kemarin Dan Jenisnya Kan Banyak Itu Bisa Kemudian Untuk Memasukkan Kutipan Di Tulisan Kita Yang Populer Itu Tiga Bumi Cuma Versinya Mungkin Kalau Kita Di Karya Ilmiah Yang Selama Ini Kita Buat Yang Saklet Seperti Aturan Aturan Atau Gaya Selingkung Seperti Itu Memang Harus Cepil Kemudian Nanti Ada Di Bagian Belakang Atau Di Bagian Akhirnya Itu Dituliskan Referensi Tapi Kalau Di Tulisan Populer Kita Memoir Kita Itu Bisa Sebagai Kutipan Sedikit Misalnya Dari Seperti Aku Mengingat Pernah Aku Membaca Cerita Tentang Ini Dalam Karyanya Ini Yang Mengatakan Inilah Itu Sudah Mengasuk Kedalam Dengan Gaya Bahsat Tidak 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 Kita Lihat Gaya Tidak Kita Lihat Gaya Tidak Kalau Kita Mau Masihkan Tidak Satu Jurnal Baik Itu Jurnal Bagaimana Itu Yang Saya Dapatkan Juga Itu Termasuk Tulisan Tulisan Yang Pernah Saya Kirim Yang Awalnya Saya Terlalu Sakel Dengan Gaya Selingkusi A Ternyata Ketika Kita Masuk Di Gaya Selingkusi B Itu Tidak Bisa Kita Menggunakan Gaya Selingkusi Nantinya Kita Kalau Menerbitkan Silahkan Kita Mempelajari Gaya Selingkung Dari Penerbit Tersebut Gaya Selingkung Dari Jurnal Tersebut Kemudian Baru Kita Mengikuti Tulisan Kita Kesana Kalau Saya Seperti itu Pak Anwar Mohon Maaf Ini Hanya Pengalaman Pribadi Saya Sendiri Kalau Untuk Pengajuan Ditolak Atau Tidak Kemarin Kita Hanya Melihat Menyiasati Kita Memasukkan Karya Kita Dalam Hal Apa Nah Ini Juga Sering Misalnya Di Karya Inovatif Karya Inovatif Itu Kan Banyak Ada Seni Seni Itu Aja Bisa Sementari Seni Drama Kemudian Buku Buku Karya Kita Tulisan Memoir Kita Itu Ada Berapa Kategori Sederhana Kategori Sederhana Ada Lima Tulisan Dalam Satu Buku Kita Kalau Yang Kompleks Itu Sekitar Sepuluh Pak Geng Insya Allah Minimal Sepuluh Kalau Kita Punya Puisi Puisi Kita Empat Puluh Puisi Kita Saja Bukan Antologi Sudah Kompleks Kalau Hanya Dua Puluh Itu Sudah Sudah Masuk Di Karya Inovatif Jadi Pintanya Kita Mau Masukkan Pak Enlar Kalau Saya Itu Hanya Gambaran Saja Kalau Kita Punya Jurnal Ya Berarti Kita Masukkan Disitu Kita Masuk Di Publikasinya Kenapa Karena Sudah Di Itu Pak Anwar Oke Terima kasih Pengalaman Saya Berhadi Pak Anwar Terima kasih Banyak Belarga Sekali Bu Bu Ratna Apa Langsung Kita Kerujutkan Pak Sawan Untuk Yang Rencana Kita Akan Membuat Karya BSDK Ini Yang Berbentuk Ini Buku AIC Artikel Apa Sudah Waktunya Atau Masih Ada Pertanyaan Lagi Yang Lain Bapak Ibu Supaya Tidak Rugi Kita Disini Sambil Habis Simak Bisa Langsung Jalan Untuk Momen Atau Situasi Kondisi Di Dalam Pelatihan Ini Atau Belajar Tentang Artikel Ini Hanya Sekitar Satu Mingguan Setelah Itu Baru Nulisnya Seperti Itu Dalam Momen Satu Mingguan Ini Masih Dalam Sesi Pelatihan Bisa Di Dalam Grup Petpen Dan Semasamnya Bapak 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 Silahkan Mau dijin Bertanya Pak Anwar Ya Itu Nanti Pada saat Kita Menulis Itu Pak Anwar Itu Jatah Waktunya Sudah Tidak lama Pak Anwar Karena Ini Gak Panjang Banget Minimal Tiga Alaman Kalau Bisa Nulis Bagus Bisa Sampai Sepuluh Ya Paling Banyak Maksimal Itu Termasuk Foto Jangan Lupa Fotonya Supaya Pembacanya Tahu Ini Pak Ini Dari Kota Ini Sekadar Termasuk Probal Kita Waktunya Sekitar 8 Nulisnya Semingguan Nulisnya Oh Ya Nulisnya Semingguan Satu Mingguan Satu Minggu Pada Detik Terakhir Atau 12 Malam Terakhir Sekaligus Awal Dari Mengumpulkan Karya Jadi Deadline Nulis Sekaligus Awal Dari Upload Karya Kita Ke Link Panitia Band Habis Itu Di Di Terakhir Ya Untuk Itu Temanya Mohon maaf Tadi saya Agak Telak Masuknya Juga Temanya Apa Bangsawan Oh Ya Mungkin Untuk Bangsawan Lebih Bagusnya Yang Bisa Menjelaskan Untuk Urusan Ini Mungkin Bagaimana Bangsawan Atau Atau Ada Yang Dikatakan Disampaikan Barangkali Langsung Saja Pak Langsung Divisi Editor Ya Ya Dari Sampaikan Waktu Pas Prosesi Program Bu Ayu Bu Ayu Bisa Saya Screen Yang Broker 2022 Untuk Tema Hanya Tema Atau Kalau Ingat Silahkan Barangkali Tema Tentang Halo Selamat Malam Bu Sri Wahyini Selamat Malam Bu Wahyu Saya Disini Bu Wahyu Bersama Dengan Pak Anwar Sudah Editor Netrapena Untuk Edisi Satu Tahun Ini B B B Untuk Satu Semua Tentang Jatah Penulisan Itu Saya Share Di Dalam Gru Netrapena Jadi Semuanya Siap Ibu Ya Nanti Apa Kalau Bisa Ada Mungkin Aturan Penulisannya Juga Ibu Aturan Penulisannya Biar Nanti Ada Kesampangan Itu Nanti Perencana Setelah Setelah Kegiatan Pelatihan Ini Besoknya Langsung Kita Progres Langsung Aturannya Bagaimana Deadline Lakukan Apa Itu Maunya Kita Share Langsung Nanti Di Grup Oh Oh Termasuk Termasuk Margin Spasi Dan Sebagainya Di Dalam Grup Ya Bu Seri Ya Ya Pak Anwar Bu Bapak Bu Bapak Waalaikumsalam Ya Bu Ratna Sudah Jam 8 Lebih 46 Bagaimana Bapak Ibu Yang Lain Ada Yang Berarti Sampaikan Jadi Fokusnya Itu Aja Enggak Usah Terambil Serius Dulu Yang Awal 2022 Ini Nulis Artikel Minimal 3 Maksimal 10 Termasuk Foto Dota Diri Kita Untuk Baik Kang Anwar Kang Sahwan Selamat Malam Ini Ya Kami Minta Tolong Nanti Untuk Link Presensi Bisa Di Disini Kita Absensi Bapak Ibu Kemudian Nanti Akan Ada Sertifikat Yang Akan Disediakan Jadi Intinya Memang Ini Untuk Kita Untuk Pelatihan Ini Memang Dari Kita Untuk Kita Bersama Jadi Nanti Mohon Bantuan Kang Jawan Untuk Share Di Group Atau Disini Ya Di Link Di Di chat Ya Kang Disini Saja Disini Saja Oke Kemudian Tugasnya Tugasnya Jangan Lupa Bapak Ibu Kita Semua Termasuk Kami Termasuk Saya Juga Nanti Nanti Akan Menulis Artikel Dan Artikelnya Bebas Ya Ini Artikel Populer Atau Ilmiah Bebas Jangan Sesuai Kesepakatan Yang Populer Saya IC Atau Artikel Populer Seperti Itu Sertifikat Akan Dibadikan Gimana Kang Syahwan Mungkin Bisa Dijelaskan Bapak Ibu Yang Lainnya Ibu 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 Rana Mungkin Nanti Bisa Juga Dishare Di Grup WA Bu Ya Ibu Nanti Kami Share Di Grup WA Kan Syahwan Mungkin Bisa Menambahkan Informasi Untuk Teman-teman Tes Tes Ya Ketinggalan Suara saya Bapak Ibu Jelas Sinyalnya Lagi Lemot Jelas Silahkan Bapak Bapak Sinyalnya Hilang Jadi Nanti Siapa Yang Sudah Pelatihan Siapa Yang Sudah Ikut Pelatihan Dan Sudah Mengerjak Tugas Saya Bapak Ibu Maka Mendapatkan Sertifikat Dari Pada Malam Hari Ini Untuk Pelatihan Monggo Untuk Tugasnya Misalkan Sudah Dibagikan Oleh Divisi Editor Terkait Temanya Seperti Apa Ketentuan Ketentuan Seperti Apa Dan Lain Lain Seperti Itu Saja Saya Coba Carikan Link Absensinya Baik Ya Sambil Lunggu Kansahwan Untuk Membagikan Link Nulis Cerita Aja Bapak Ibu Memang Menulis Itu Bukul Ketelatenan Bukul Waktu Bukul Konsisten Gitu Ya Kak Anwar Ya Bapak Ibu Lainnya Seberdapat Dengan Sayang Kadang Ada Males Nya Juga Jadi Kalau Belum Belum Tari Hati Nulis Rasanya Berat Tapi Memang Kembali Lagi Ternyata Kita Sebagai Buru Memulis Itu Banyak Manfaat Dan Manfaat Itu Ternyata Tidak Hanya Untuk Kita Tapi Juga Bisa Untuk Sekolah Misalnya Kita Ada Buku Untah Buku Antologi Ternyata Bisa Men-support Juga Untuk Kediatan Misalnya Apabilitas Perusahaan Seperti Itu Pasti Ada Manfaat Baik Link Presensi Sudah Sudah Dishare Belum ya Kang Sahwar Ini Tidak Aku Mau Nanya Gimana Mungkin Katus Yang saya Alami Ini Mungkin Juga Pernah Atau Mungkin Juga Dialami Bapak Ibu Yang Pernah Menulis Seperti Ini Saya Kalau Menulis Ariel Itu Lanjut Menulis Semacam Seperti Cepan Itu Oke Tapi Saya Menulis Artpop Itu Seperti Buntu Adakah Tip Khusus Yang Bisa Memudahkan Kita Bisa Lajar Begitu Memulis Artpop Itu Saya Buntu Karena Dia Semi Semi Populer Semi Ilmia Kalau Ilmia Kan Sudah Jelas Kita Patatannya Seperti Ini Blah 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 Bahasa Yang Kita Gunakan Juga Bahasa Yang Sudah Pak Kemudian Itu Merupakan Hasil Dari Penelitian Yang Sudah Kita Laksanakan Jadi Seperti Berjalannya Itu Sudah Ada Barisnya Tapi Kalau Artop Jujur Saya Sering Menemui Kebun Doan Adakah Trik-trik Khususus Menulis Artikel Lancar Gitu Kalau Menurut saya Pribadi Pribadi Saya Belum Beroseng Belum Sari-sari Kebetulan Saya suka Dari dulu Suka Artikel Cuma Tidak Dituliskan Tidak Tertulis Sehingga Sampai Suka Rangpun Tidak Ada Melayang Entah Kemana Tapi Biasa Kalau Mas Nulis Bisa Sebat Artikel Tapi Bukan Yang Ilmiah Yang Popul Raja Artpop Kalau Saya Simpulkan Sendiri Yang Satu Adalah Yang Sangat Penting Adalah Kita Apa Namanya Pandai Berbahasa Mengolah Kalimat Mengolah Kata Bukan Bermanis Mulut Tapi Berpandai Bahasa Mengolah Kalimat Sekiranya Tidak Stuck Tidak Buntu Mulai Awal Bercerita Sampai Habis Walaupun Bersifat Semi Ilmiah Misalnya Sebenarnya Kita Banyak Jumpai Bahkan Sering Misalnya Bapak Atau Ibu Kur Yang Sedang Menjelaskan Menerangkan Nah Itu Pasti Ada Topik Tertentu Ada Jidulnya Ada Orang Khotbah Semuat Pasti Ada Jidulnya Ada Isinya Yang Itu Yang Itu Apa Apa Yang Dibahas Tentang Apa Sumbernya Apa Atau Dahlah Apa Dari Siapa Dari Buka Apa Dari Mana Sumbernya Esit Saja Itu Yang Penting Dua Tiga Dua Tiga Sumber Satu Dua Tiga Sumber Apalagi Lebih Sudah Sisanya Yang 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 Kesatu Tadi Yang Kesatu Adalah Urusan Bahasa Itu Mudah Kita Harus Percaya Diri Mudah Untuk Urusan Memoles Bahasa Mudah Asalkan Ada Tiga Atau Dua Saja Sudah Cukup Bisa Jadi Satu Lembar Dua Lembar Apalagi Tiga Empat Lima Berlembar Lembar Ya Menurut Habitusi Semacam Pengalaman Pribadi Mungkin Dulu Pernah Nuriah Magang Wartawan Jadi Agak Terbiasa Mungkin Dulu Pas Masih Mudah Dulu Juga Inspirasi Inspirasi Saya yakin Bu Melati Banyak Banget Tinggal Menelorkan Sama Dengan Bu Melati Kan Bu Mirip Saya Bilang Mirip Cuma Kalau Di Artikel Ini Yang Penting Apa Tempiknya Dan Harus Ingat Kita Ingat Siapa Yang Ngomong Sumbernya Siapa Itu Kita Jadet Kita Pegang Rat Satu Dua Tiga Orang Atau Lebih Sudah Sisanya Kita Gembalkan Sediri Pake Bahasa Bahasa Yang Kalau Bisa Yang Sesuai KPBI Yang Bagus Walaupun Bisa Juga Untuk Menghibur Sesuai KPBI Dan Bu Ebi Saya Kira Gitu Bu Melati Mungkin Ada Yang Di sana Baik Bu Vidya Mungkin Ya Oke Pihak Saya Kira Lebih Bagus Ditutup Bu Pratna Karena Menjelang Satu Setengah Sam Atau Yang Lain Kang Sawan Ini Ini di Kalim Ini di kalim Anwar Baik Ya Tua Yuk Baik Baik Bapak Ibu Untuk Pelatihan Pertama Kita Pada malam hari ini Bisa kita akhiri Begitu ya Kang Anwar Nanti Jika memang ada Ingin ditanyakan Tetap bisa Bapak Ibu Bapak Ibu semua Ditanya di grup Ataupun langsung Jepri ke Kang Anwar Gitu ya Kang Anwar Oke I'm ready Teman-teman disini ya Ya Termasuk Oke Termasuk Nanti Kita tetap Setiap hari ya Saling menyapa Di dalam grup Ya buah Enggak Mungkin Sinyal saya ya Jadi Kita berkomitmen Bersama Insya Allah Artikel kita Kita nanti Jadi nanti Ada Karya Bersama Sehingga Pelatihan Ini Dibuat Ada Wujud Nih Aja Begitu Bapak Ibu Semua Dan kita Bisa Akhiri Kegiatan Kita Dengan Saya Berdoa Dengan Doa Penutup Kang Syahwan Ya Mungkin Ada Tambahan Bentar Saya Tutup Satu menitan Aja Setengah Menitan Ya Sekedar Closing Oh Ibu Semuanya Bapak Ibu Benul Sebat Saya Harapkan Begitu Apa yang Bisa Saya Sampaikan Mohon Maaf Sekali Apabila Ada Kekorangan Ya Semua Bisa Mendatangkan Kebaikan Semua Catat Keniatan Keniatan Kita Bisa Lancar Dan Sukses Oke Dari Saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya Kembalikan Pada Bu Ratna Wabarakatuh Terima 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 Kita Foto bersama Bapak Ibu Bisa On Game Kenapa 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 Sahwan Atau Bapak Sudah Hafal Bu Bergerak Bergerak Masjid Wahyu Oke Kita Belum Cargong 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 Wahyu Saya Hafal Wahyu Sebentar Cari Kitab Sama Dulu Kutur Sewi Anu Ya Kan Hebat Kutur Yang Mengerikan Bergerak Mematikan Maju Terus Apa Berat Nah itu Sudah Pernah Disa Tiku Pas Undangan Zoom Meeting Iya Iya Bergerak Memajukan Literasi Kayak Manfaat Bersama Literasi Wah Cukup Panjang Ya Oke Oke Bergerak Memajukan Literasi Banyak Manfaat Bergerak Memajukan Literasi Kayak Manfaat Bersama Literasi 100 Beli dia Jadi Bergerak Ini Kayak Manfaat Bersama Literasi Ya Betul Non Sahu Seandainya Seandainya Saja Seandainya Saja Kita Mohon Maaf Kutur Kutur Yang Mohon Yang Mohon Yang Satu Satu Dua Tiga Ini Tidak Benar Bergerak Memajukan Literasi Kayak Manfaat Kayak Ayo Ada yang Nganu Ini Maka Siapa Bersama 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 Ada Cahaya Malam Ada Cahaya Tadi Ada yang Pamitan Ditinggal Bentar Katanya Cahaya Malam Cahaya Apa Tadi Bersama Mohon Maaf Saya Sinyal Saya Bersama 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 Oke Saya Bersama Bersama Ayo Salam Literasi Bersama Ayo Jangan Lupa Aps Ngan Ayo Bapak Ibu Tadi Ibu Ketua Kayaknya mau menampaikan sesuatu Mau gak Bapak Ibu Ketua? Iya Pas Zoom selesai ditutup Mohon Bapak Ibu pengurus tetap di tempat Iya Baik terima kasih Bapak Ibu Berarti kita akhiri pertemuan kita Belajar bersama